Intro Kalau lo merasa trailer ini memenuhi asupan gizi lo Jangan lupa subscribe Dan nyalain notifikasinya Oke lanjut Dari sebuah perseturan yang gue yakin kalian semua tidak pernah menyangka Ini akan terjadi Dan dari sebuah profesi Dimana lo bisa langsung kerja fast track tanpa harus menunggu lulus sekolah Dengan berbagai gudang tutorial yang bisa lo temuin tanpa harus daftar kartu prakerja Dan aplikasi-aplikasi editor video yang mempermudah lo dalam mengedit video disko nano-nano Tanpa harus bayar software yang muaha Jangan lupa like, share, dan subscribe Datang sebuah perseteruan Bukan dari youtuber terkenal Bukan dari tukang cimol yang dibohongin sama reviewnya keke Bahkan bukan dari korban samsaknya Om Deddy di film terbarunya Tapi dari seorang editor Cuman pas ini doang Yang lu berantem bukan adu cakar-cakaran kayak Dylan versus Warpath Tapi adu skill bikin tulisan-tulisan bergoyang Berhubung dikit lagi belakang masa Saya minta maaf pada semua Kalau lu memang tak senang Ayo kita ribut tayo Penutupan ayo Anjay Inilah trailer kocak editor berkelas Ray buat trailer join the fight Tapi bukan sebagai pasukan dari salah satu kubu di pertempuran ini Tapi sebagai wasit yang memantau bagaimana jalannya persetuan ini agar tetap tenang dan nyaman Persetuan ini bermula Ketika ada beberapa orang yang menganggap mereka bisa menyebut dirinya sendiri sebagai editor berkelas Karena telah berhasil membuat video kotas-kotas tentang percintaan dan nasihat kehidupan Dan kalau lu pikir-pikir setelah melihat videonya tuh kayak lu ngerasa ini yang ngedit pak Mario Teguh Baru belajar buat video tapi bikinnya tengah malam pas abis minum bintang 5 botol Sambil dengerin DJ Gaga Mereka juga mengklaim bahwa mereka selalu sibuk kepada para pasangannya Atau lawan jenisnya karena selalu ngedit video-video yang mereka anggap berkelas Dan susah untuk dibuat Bukan, bukan Bukan ngedit color grading, bukan Bukan ngedit 3D object juga, bukan Tapi ngedit quotes Biar lu semua tau betapa keren gue jadi editor, anjir Bersanggung kita ngegu, berdua kita Aku lagi gak pengen pacaran, jadi maaf ya, kita temenem aja Anjir Look at that face Look at that face Emang gue peduli lu udah pacaran atau belum? Wait Jadi apa itu motivator? Lu bisa ngedit udah otomatis, lu bisa berubah jadi Mary Rihanna Dengan dipersenyatai oleh KineMaster, Pixelab, FB Player, Summertime Segu** Foto-foto para gamer cewek dan game-game mobile kayak app-app dan mobile legend Dan jangan lupakan juga lagu DJ TikTok Warna klap klip, watermark yang nutupin isi video Sampai font yang beda setiap kata Mereka bisa membuat video yang menginspirasi kita dengan quotes-quotes buceng Untuk segera hapus histori di browser dan jangan pernah ingat apa yang tadi lu tonton Tak perlu disebut namanya, yang jelas aku sangat menyayangin ya I love you We balas we, I love you too gitu Fenomena tersebut membuat Ervan geram karena terkena imba spamming videonya Lalu secara belak-belakan mengatakan bahwa doi tidak suka dengan video tersebut Anda-anda sangat lucu Wah parah ini Ervan, asli deh Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu Tapi gue makin ngefans sih Tonton nih gay Hmm, lo tau? Ini video udah lama banget lewat beranda gue tapi gue belum pernah liat Hmm, heeeet Kemudian juga ada Bang Anjas Maradita yang akhirnya ngegas Hingga para EMV maker yang juga merasa tersinggung Karena gue yang ngedit lebih susah anjay Tapi kenapa lo yang nyebut-nyebut berkelas? Perseturan tersebut berlangsung dengan cara saling balas video hasil editing Antara EMV dan quotes-quotes pelangi-pelangi alangkah indahnya Sementara yang editor beneran malah lagi ngopi atau lagi nobar video-video deep web Pantesan aja Gara otak Terlepas dari perseturan tersebut Para editor berkelas juga memiliki jargon yang bakalan ngemain di pikiran lo Setelah lo denger jargonnya sekali dalam sumur hidup Lo bayangin Zeki ngomong gitu sebelum main sulap Anjir keren pasti Gara-gara mereka Gue jadi tau ternyata editor masih bisa dapet cewek juga Dan gak ada salahnya lo pake aplikasi editing video yang lain selain premiere Vinnacle Atau Vegas Buat ngedit Gak ada yang ngelarang lo pada pake aplikasi editing versi mobile kek Atau 8bit kek Tapi sayang aja sih malah dipake buat bikin style kayak gini terus terusan Dan what the hell Ternyata ada template-nya juga anjir Itu editor berkelas yang Semua karil itu sebenernya keren Cuman kayak orang mabok yang Lo bener mabok bro Enggak kok Trailer ini dibintangi oleh Editor-editor yang dikerem seminggu Terus dikasih sabu sambil ngerjain bahan editan Wibu bertalenta Orang Bandung yang udah kebal sama video gini Sensei yang udah ketrigger Orang ini pasti ketawa kalo tau apa yang terjadi Dan Raja Biji Indonesia Trailer koca per editor berkelas Terima kasih kerana udah ngeliat video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share Dan inilah beberapa komentar yang bakalan gue baca Jadi check this out Dan gue minta maaf sama semua editor berkelas Yang merasa editor berkelas oke Nanti gue ngeblur gak sih Nasa Indra Renjana siapa bro Skip Nasa siapa Mantan gue Males komen Gak pernah dibacain komenannya Pantai Iya Iksan Udah gue bacain Jadi terima kasih banyak Kalau udah berkomentar Bang lu rasanya gimana Pas dibilang I love you Sama napkin Geli Geli banget Ini gue males lagi Dikatain Gak dikatain sih Diucapin I love you Sama jenis Bang bikin ternyata tentang gamers Tapi cuman main game 8 bit Gak dijawab Di report nih Ya gue bakal coba buat Game apa Gitu gue juga bingung Bang gimana menurut lo Soal kejadian yang akan datang Di tanggal 15 ramadhan Baca bang komen gue bang Jujur gue gak tau Lo terlalu banyak nonton konspirasi Nessie George sih Kurang-kurangin Kurang-kurangin Otak lo makin terkikis Ngeliat teori konspirasi Semangat terus bang Ray Basmin semoga kalian kreator sampah di negeri ini Semoga saya selalu bang Ray Gue sejujurnya Buat trail kocak ini Bukan buat Membahsmi konten kreator yang sampah Tapi gue pengen memperkenalkan Konten kreator yang keren Tapi sepertinya Menurut perkembangan jaman Gue harus buat Trail kocak yang berbeda Jadi gue bakal buat Dua trail kocak Trail kocak yang memperkenalkan Hal-hal keren Dan trail kocak yang memperkenalkan Konten ini harus di report Atau gak gitu Jadi Ya It's all up to you Perbedaan gue sama lo Kalau ulang tahun Diucapin sama subscriber Gue gak ada HBD buat diri gue sendiri 25 tahun belum pernah dapet kado Kereg buat trailer Apakah ribu trailer bisa dapet kado di tahun ini Ya gue gak tau Jadi Sedih sih kalau misalkan gue ngeliat Gue terlalu kismin Kalau aneh jadi kominfo Pengen rasanya bikin aturan Untuk orang yang bikin konten prank Yang merasakan masyarakat Diblokir dari internet Selama 5-10 tahun misalnya Bang apa anda suka cowok juga Kayak kakak lu Ray Hart Sinaga Restu Fauzi Jawabang Rini Siksan nih Ah Bang gue langsung report Habis nonton video lo bang Jangan report channel gue Channel yang lain Lo gimana sih Bang gue rasa Hampir semua video lo Gue pengen dibaca komentarnya nih Terima kasih Lo udah gue bacain komentarnya Terima kasih Sudah setiap Berkomentar Di setiap video Sorry kalau misalkan otak gue Lagi Tuh kan lagi rada kurang simetris Karena gue lagi puasa ya Gue paling gak bisa Kalau misalnya lapar Bentar lagi bang Ultah ya bang Sama aku juga bang Di tanggal 14 Mei Bang Hei beday ya bang Ya Hei beday juga Buat Zemong Gimers Semoga Semua yang lo tuju Semua yang pengen lo capai Bakal terwujud di tahun ini Oke jadi amin Bang buat real kocek Ercia Ramadan Oh itu orang yang ngejelek-jelekin Halal itu ya Enggak gue gak akan buat Dia attention seeker banget cuy Dan gue gak suka gitu Membuat dia untuk tenar gitu Di video gue Jadi ya Kucing lo lebih tampan Daripada lo bang Iya terima kasih banyak The Ranger Pertama kali Saya yang skip video lo Langsung ke starring Starring gue yang kemarin Keren gak Yang apa namanya Yang prankster Kampret 2020 Soalnya digabungin Kita keren Gue juga ngerasa Kayaknya starringnya Beda dari yang lain bro Ya betul bang Emang drakor bikin orang Ketergantungan Ngalahin roko dan narkoboy Makanya kalau pencinta drakor Gak nonton drakor sehari aja Dia bisa gila Tips untuk ngilangin ke channel drakor Harus disolusi di pesantren Maaf Kepanjangan Tonton di pacar Gue pernah Nonton drakor The Scandion of the Sun Dan Pinocchio Dan banyak Gue udah Empat film drakor Kok gak salah Itu dari temen gue Tapi Ya susah banget Buat ngilanginnya Jadi Gue gak pengen Itu bakal dateng lagi Dalam diri gue Soalnya gue harus fokus Buat konten Jadi ya Mohon maaf ya Gue gak akan buat drakor Udah itu aja Numpang disebut Namanya Terima kasih Torado CH Kemarin rapi Sekarang berantakan lagi Apaan yang berantakan Rambut gue Ya sorry banget ya Bang lebih milih Seno Atau Niko-Niko nih Niko-Niko nih Of course Bang kumis kamu kok Gak ada Pindah ke bawah perut ya Bang Iya betul sekali Kok lu tau sih Aduh lu telepati Bang lu gak puasa ya Terima kasih Bang Jika pertanyaan saya dibaca Gue puasa Alhamdulillah Sampai sekarang Masih belum bakal Tadi pagi Gue mimpi basah Tapi gue ngeliat Ngedenger Podcastnya Podcast mas Katanya mimpi basah itu Rezeki Tinggal lu mandi Junup aja Habis itu lanjutin Puasa Jadi gak masalah Next real kocak editor berkelas Ya udah gue buat Wow banyak banget nih Checklist mission hal viral di Indonesia 2020 sejauh ini Membahasmi drama keluarga lilin terfit kelakuan saya dan Atta Complete WS plus TNM plus netizen barbarindo Membahas fenomena keraton-keraton gak jelas plus Sunda Empire Complete TNM, reboot trailer, ELC squad, netizen barbar ngakak indo Membahasmi viralnya wabah covid plus kelakuan warga indo yang goblok Complete WS, TNM, netizen barbarindo Membahasmi kelakuan repanjol dan beberapa spesiesnya complete WS, TNM, reboot trailer, ELC, netizen barbar Membahasmi KKI dan suami-suami planet nameknya complete WS, TNM, reboot trailer, netizen barbar Bentar Oke KKI Membahasmi viralnya Faris, Bozan dan beberapa mengikutnya complete WS, TNM Ini mah semuanya aja TNM buset dah Membahasmi video-video prank, batal puasa dan sebagainya complete Membahasmi Ferdian Plaka on progress Oke, udah selesai Dia, gak tau kenapa dia bakal nyerahin dulu Kalo misalnya katanya Dapet flower spot luka An... Eh... Eh... Ya itulah pokoknya Gue gak mau lagi lah Gue harus lagi gitu Gue... Gue jujur sejujurnya Kurang suka Membuat channel gue Sebuah channel yang Kayak Ngebahas tentang Hal yang happening aja Drama-veramalan Jadi bener maaf ya Tapi kalo misalkan Ketika channel gue udah buat Itu kasus Berarti udah masalah itu kasus Jadi Ya... Yaudah lah Bang kalo video kena copyright Terus-terusan Apa bisa Kamu senang enggak Kecali Lu kena copyright strike Itu beda lagi ceritanya bro Ada Pemegang copyright yang santu Ada yang kagak Kalo yang santu itu kayak Video lu gak di take down Cuman iklannya bakal tetep ada Kayak video gue yang smash tuh Tapi kalo misalkan Pemegang copyright yang gak santu Itu bisa langsung strike Nah itu kampret Waktu pertama gue liat video lu bang Gue gak suka waktu Ngebaca komen Tapi waktu gue lagi makan Dan liatin video lu Sampai habis Untuk pertama kalinya Ternyata seru juga Ya gue ikutan aja By the way Gue ulang tahun tanggal 5 Mei bang Beda 2 hari Ok wak wak Semoga dibaca Terima kasih Fauzi Nur Fauzi Kita sama-sama Fauzi Jadi kita harus chill Oke Bang gue pengen nikah Tapi masih jomblo Ya cari pasangannya dulu bro Logikanya seperti itu Utamakan hati Daripada buat konten Parang alias Sprank Betul sekali Itunya mungkin Gue terima kasih Kalo udah melihat Semua komentar Yang udah gue bacain Lu semua keren Jadi sampai jumpa Jadi dadah Wih